Di luar atau di ke dalam ya? Di situ, ya. Di dalam, eh di luar. Di toracik, lalu kemudian baloknya di kepala kamu. Aku sudah memutar rekod ya. Yang di rekod yang di sana ya. Anda tidak masuk ke dalam rekod. Ibu buah handphone mau aku rekam. Pantatnya, kalau misalnya kamu mengambang, berarti harus pakai balok. Tetapi kalau misalnya dia nempel, harusnya nempel gitu. Seperti itu. Kalau misalnya mengambang, berarti harus pakai balok. Duduk di atas pantat. Oke, sudah siap ya? Sudah masuk semuanya? Lalu kalau sudah, yang di sana silakan tejamkan mata. Lalu masuklah ke dalam pose Anda. Kita membawa sikap yang baik untuk memulai latihan yoga kita pada pagi hari ini. Dengan tadi, bahwa kelas hari ini, apa yang kita latih hari ini adalah tentang perut, lalu kemudian latihan kaki ya. Jadi ada intentionnya. Intention kita hari ini adalah tentang kaki dan tentang perut. Silakan masukkan itu ke dalam pikiran Anda, karena nanti kita akan bawa dalam setiap tarikan dan hembusan nafas kita. Lalu secara perlahan, silakan setiap kali bernafas, rilekanlah tubuh Anda satu persatu pada tempatnya masing-masing. Kalau kakinya yang badakona sana, rilekan di tempatnya masing-masing. Lalu kemudian, silakan sadari fungsi balok dan fungsi bolster, terutama bolster pastinya, yang membantu men-support alignment tubuh Anda satu persatu. Sehingga tubuh Anda masuk ke dalam tempatnya masing-masing dengan benar. Rilekanlah dan biarkanlah mereka nyaman di tempatnya masing-masing. Dan sekarang Anda siap untuk latihan yoga pada pagi hari ini. Masuk ke dalam nafas netral, silakan Anda bernafas apa adanya, lalu amati nafas itu. Di posisi berbaring ini, diafragma Anda lebih terbuka dibandingkan pada saat Anda duduk. Jadi pastikan di posisi ini Anda bisa merasakan rasa nafas Anda akan terasa menjadi lebih enteng, karena lebih terbuka. Silakan akukan, lalu kemudian rasakan, lalu kemudian sadari, lalu amati, dan kemudian buat Anda menjadi semakin paham nafas Anda sendiri. Lalu kemudian nafas yang kedua, bawalah di sekitar perut. Dan silakan alirkan nafas Anda di sana. Dengan posisi ini perutnya lebih terbuka, jadi Anda akan bisa memberikan nafasnya menjadi lebih terbuka juga. Silakan bawa nafas itu di sekitar sana. Rasakanlah, bayangkanlah, si perut itu seperti kayak balon, lalu kemudian setiap kali inhale, Anda membuat balon itu meregang. Dan pada saat balon itu mengembang, silakan rasakan di sekitar perut Anda itu ya. Ada groin nantinya, lalu kemudian ada perut bawah, ada perut atas, ada perut samping, lalu ada perut belakang. Jadi silakan setiap kali bernafas sambil Anda rasakan seluruh bagian perut Anda tersebut. Ada bagian bawahnya, pelvic floor, ada bagian belakangnya, yaitu lower back, ada bagian samping kiri kanan, lalu bagian depan. Dan bagian depan itu pun juga kan ada bagian atas dan ada bagian bawah. Silakan dengan mata hati Anda, Anda gunakan visualisasi Anda untuk bisa merasakan itu semua. Seolah-olah seperti Anda bisa melihatnya dan kemudian bagaimana nafas itu berproses di sana. Jadi kekuatan pikiran yang mengarahkan agar nafas itu bisa terjadi di sana. Dan satu detik pikiran Anda misalnya terbawa terlepas, semua proses itu akan hilang dan Anda akan harus mulai menyusunnya kembali. Jadi silakan sadari bagaimana kekuatan pikiran itu berpengaruh sekali dengan apa yang Anda lakukan. Dan dari sini Anda akan juga belajar bahwa kekuatan pikiranlah yang menentukan seluruh fokus kita. Nanti pun pada saat bergerak, seperti inilah yang kita lakukan. Sedetik pikiran kita lepas, apa yang terjadi di dalam tubuh kita, koneksi kita dengan tubuh kita pun juga terlepas. Karena di sini pun juga semuanya sudah paham bahwa nafas itu adalah sebagai jembatan pikiran Anda dengan tubuh. Silakan ya beberapa saat lagi, rasakan seluruh prosesnya di sana semoga sudah terjadi agar nanti mereka siap untuk kita latih. Lalu secara perlahan silakan tuntaskan seluruh nafas. Kalau kata temanku ya istilahnya finalize. Ada yang lebih suka dengan istilah finalize your greeting, daripada kata-kata tuntaskan. Padahal finalize dengan tuntaskan adalah sama saja. Jadi silakan finalize excellingnya di sini, kembalikan ke bernapas netral. Sambil coba amati apa yang sudah terjadi di tubuh Anda, di perut Anda terutama, dari hanya bernapas yang Anda lakukan. Perlahan bukalah mata Anda dengan lembut. Lalu kemudian silakan pelan-pelan keluarlah dari pose itu. Kalau yang badakona sana rapatkan lutut dan berguling ke samping kiri atau kanan. Kalau yang supta firasana pelan-pelan keluar dari posenya pakai siku. Lalu kemudian dari situ kita bawa si bolsternya ke depan. Kakinya tetap dalam posisi firasana. Kalau yang tadi firasana. Yang bisa kakinya rapat silakan rapatkan. Yang tidak bisa kakinya rapat, kalau cukup tebal kakinya dibuka selebar pinggul. Lalu pelan-pelan silakan Anda dorong dulu bokong Anda ke belakang. Sudah memanjang, baru pelan-pelan coba panjangkan atau gerolongkan bolsternya ke depan. Jadi Anda memanjangkan dulu tubuhnya ke belakang. Sudah panjang ke belakang. Baru kemudian karena kita pakai bolster, kita mencoba memanjangkan tubuhnya ke depan. Inhaling dan exhaling lah di sana. Rasakan bagaimana bolster itu membantu memanjangkan tubuh Anda. Rasakan regangan di punggung kakinya, di lututnya. Rasakan perutnya kita harus rapihkan sehingga posisi ini kita bisa melipat tubuhnya dengan benar. Satu kali lagi nakat di sini, lalu pelan-pelan pada saat exhale silakan kembali lagi ke posisi duduk. Kita akan regangkan kakinya dulu sejenak ya. Kaki kirinya dilipat, kaki kanannya di atas bolster. Jangan di pekan, apalagi kalau misalnya bolsternya cukup empuk ya, nanti akan langsung belenyek gitu kan. Jadi gunakan bolster ini sebagai sandaran. Dengan kaki lebih tinggi, stretchingnya sudah langsung terasa, betul? Jadi kaki di bawah dengan kaki lebih tinggi akan berbeda. Silakan kakinya pointed and flat beberapa saat. Sampai rasakan kakinya terasa hidup. Cukup, biarkan flat. Tumitnya didorong ke depan, jari kakinya ditarik ke arah kita ya. Lalu pelan-pelan pegang dengan kedua tangan. Nyampe enggak? Kalau enggak nyampe, pegang ankle. Kalau nyampe, pegang jari-jari kakinya. Lalu kemudian pada saat inhale, kita tarik jari kakinya. Pakai prinsip tangan kita ya. Sehingga punggungnya ketarik, kakinya ketarik. Dapat? Dapat ya. Pakai prinsip tangan. Sudah tahu kan prinsip tangan semuanya ya. Pakai otot keteknya, bukan kita ketarik oleh kaki. Tapi kakinya kita tarik. Jadi jari kakinya sengaja kita tarik. Agar kita bisa memanjangkan si sitbond sampai ketumit. Dapat yang kumasir di situ ya. Silakan rasakan stretching itu. Good. Nafas di situ. Dan pada saat Anda mengaktifkan tangannya dengan benar, ada stretching di ketek kita dan punggungnya terasa stretching juga. Sehingga punggungnya terbawa tegak. Good. And not lengthening your spine. Dadanya dorong ke depan. Sampai terasa punggungnya tersusun. Cukup. Lalu perlahan silakan release. Sekarang kakinya kita buka seperti ini. Kaki yang kirinya biarkan tetap terlipat. Kelihatannya dari situ ya. Jadi kakinya, kaki setengah badakona sana. Kalau bisa lebih dekat silakan. Nah seperti ini. Oke. Berusaha duduk tegak. Di sini sudah ada putaran. Betul kan ya. Putarannya dari gergel kita. Kita akan ke paha bagian dalam sama betis bagian dalam lalu memutar bokong. Tegak dulu di atas bolster. Lalu kemudian pada saat ekser. Coba dekatkan tubuh Anda ke arah kaki Anda. Dan tangan Anda pegang bolster. Berusaha untuk memanjangkan tubuhnya ke depan. Jangan melengkungkan tubuh ke depan ya. Memanjangkan tubuhnya ke depan. Dan kalau misalnya kurang. Ya tinggal turunkan lebih dalam. Karena begitu turun lebih dalam. Lebih terasa. Betul? Silakan rasakan betis dalam, paha dalam, putaran pinggulnya. Lalu kemudian bagaimana tubuh kita tetap memanjang ke depan. Inhale. Ikuti semua proses itu. Jadi pakai kekuatan pikiran Anda. Setiap kali inhale membantu proses yang terjadi di sana. Apa yang terjadi prosesnya? Yaitu betis dalam, paha dalam, putaran gergel. Itu yang terjadi. Ikuti oleh nafas Anda. Ikuti oleh body intelligence Anda. Cukup. Lalu perlahan silakan kembalikan lagi tegap. Kali ini kakinya dibuka sedikit di luar. Kalau tadi kan sejajar. Sejajar kan sedikit di luar. Oke. Dapat di situ. Tangan kanannya di dalam bolster. Lalu tubuhnya buka ke kanan. Buka ke kiri. Good. Lalu angkat tangan kanannya. Tangan kirinya ke atas. Dan perlahan tangan kirinya panjangkan ke samping kanan. Ya. Nafas di situ. Usahakan kakinya. Jangan sampai nekan. Tapi kaki kanan terus memanjang ke depan. Dan setiap kali bernafas. Bila Anda bisa lebih turun lagi. Lebih turun lagi ya silakan. Karena pada saat lebih turun. Itu stretching kakinya akan bertambah. Dan kita memanjangkan side body kita. Cukup. Inhale kembalikan lagi ke tengah. Dan pada saat exhale turunkanlah. Kakinya tetap di sana. Pegang pakai tangan kiri. Tangan kanan di belakang. Inhale. Routing down. Exhale lifting up. Lalu pakai wrapping shoulder. Ilmu yang sudah kita pelajari kemarin selasa sama kami. Wrapping shoulder. Sampai rasakan dada dan punggung. Dan putar perutnya dari bawah. Yes. Rasanya ya. Dan tangan yang kiri. Terus menarik itu kaki. Dengan tangannya menarik kaki. Kita membantu kita bisa memutar tubuh kita. Good. Exhale berikutnya silakan kembalikan lagi ke tengah. Lalu perlahan kakinya. Lepaskanlah. Ganti kaki yang kiri. Sylvie yang satunya. Kenapa dia standby tapi tidak ada mukanya? Terasa bedanya? Terasa? Silakan Anda rasakan sendiri tadi kiri dan kanan. Yang ini lebih kaku ya kemang ya. Kelihatan dari posisi duduk kamu. Dari sikap duduknya terasa. Jadi dengan Anda terus berpikir. Merasakan sambil mengamati. Anda jadi tahu kiri dan kanan rasanya berbeda. Oke cukup? Seperti tadi sama ya. Kalau tidak sampai ke jari kaki pegang engkau. Kalau nyampe ke jari kaki. Karena lebih tinggi biasanya akan nyampe. Oke siap ya. Pakai prinsip tangannya tarik. Tumitnya dorong ke depan. Tarik garis dari sitting bone kiri sampai tumit kiri. Lalu kemudian tangan membantu menarik. Jadi ini akan energinya terdorong. Tangan membantunya menarik. Lalu pakai prinsip wrapping shoulder. Agar punggungnya tersusun ke bawah. Jadi nanti stretching kakinya dapat. Stretching punggungnya dapat. Dan perutnya tentunya harus digulung. Dapat ya di situ ya. Nafas. Regangkan kakinya. Oke cukup? Lalu kemudian gerolongkan. Sedekat Anda perlu. Enak ya kalau pakai guling bisa ngerolong-gerolong. Dan sebenarnya bisa pakai wheel juga gerakan ini. Kalau pakai wheel kan enaknya lebih keras. Dan lebih tinggi. Kalau ini kan bolsternya tergantung bolster Anda masing-masing. Kalau aku kan bolsternya cukup tinggi. Jadi kerasannya lumayan. Dapat ya di sini ya. Silahkan Anda rasakan dulu. Anda tahu ya. Target kita adalah betis dalam, paha dalam, putaran gerdel. Jadi Anda tahu action yang terjadi di dalam. Lalu pakai nafas Anda. Dan kemudian panjangkan tubuhnya ke depan. Jadi aku bisa pakai siku. Aku bisa sambil berpose begini kan ya. Silahkan nikmati pijatan bokong. Nafas ya. Jadi pikiran Anda dengan nafas sibuk. Membuat proses yang terjadi di dalam tubuh Anda terus terjadi. Dapat ya di situ? Excel berikutnya silahkan release. Kakinya di ujung bolster. Jadi kakinya lebih terbuka. Sama seperti tadi. Kita tarik. Lalu kemudian tangannya taruh di samping dalam. Lalu buka tubuhnya. Dapat ya. Buka dulu. Kalau sudah dibuka, angkat tangan kanan ke atas. Tangan kanan panjangkan ke samping. Kita membuka side body kita sambil men-stretchingkan kakinya. Dapat ya di situ ya. Jadi Anda tahu targetnya. Tahu proses yang terjadi. Lalu gunakan nafas untuk membantu proses itu terjadi. Nafas itu mengiringi proses yang terjadi di dalam. Silahkan Anda sadari mungkin sisi kiri dan kanan rasanya berbeda. Inhale kembalikan lagi ke tengah. Dan exhale silahkan turunkanlah. Kita twisting. Tangan yang kanan pegang. Jari-jari kakinya tarik. Tangan kirinya di belakang. Routing dulu dari kedua sit bone. Inhale. Exhale lengthening the spine. Kemudian inhale tinggal pakai prinsip wrap shoulder. Itu sudah langsung terasa pijatan dada dan bahu. Atau perutnya digulung. Dipuntir perutnya dari perut bawah sampai ke dada. Jadi instruksi itu bisa masuk dari mana saja. Sementara sensasinya cukup sama. Yang kita tuju adalah punggung kita. Kita padatkan. Kita twistingkan. Dari perut bawah sama dadanya tentunya. Inhale berikutnya silahkan kembalikan lagi ke tengah. And then release. Sekarang kedua kakinya yang ada di atas buling. Agar benar-benar kita merasakan paha dalam yang biasanya cukup lemah bagi semua orang. Biasanya kalau di bawah mungkin tidak bisa ya. Susah. Begitu kita pakai bolster setidaknya bisa lebih tinggi dan bisa lebih terbuka. Jari kakinya dirapatkan. Lalu jari kakinya dibuka. Dan dari sini sama ya. Target kita kedua kakinya betis dalam paha dalam. Boleh dibantu oleh siku dibuka. Kalau cukup lentur tinggal Anda panjangkan ke depan. Nafas di sini ya. Punggungnya akan terbawa sedikit melengkung. Tapi jangan diikuti melengkung. Tetap berusaha memanjang. Yang bisa-misanya menempelkan keningnya sampai di tengah pak kaki silahkan. Tapi itu bukan untuk semua orang. Betul nggak? Kembali kemarin yang Komang dapatkan apakah poso ini untuk Anda. Apakah poso ini harus Anda lakukan. Betul nggak seperti itu? Yang penting adalah tujuannya sama. Pencapaiannya tergantung diri Anda masing-masing. Oke terasa di situ ya. Excel berikutnya silahkan kembalikan lagi lirik. Taruh gulingnya di sini. Dan silahkan berbaring. Baru nanti gulingnya nge-sot di bawah pinggul Anda jadi posisi bridge. Berbaring dulu. Lalu tinggal angkat bokongnya. Pegang gulingnya. Gerolongin gulingnya di bawah pinggul. Bridge dengan bolster. Silahkan Anda berbaring dulu semuanya. Pastikan posisinya nyaman di situ. Kakinya paralelkan dulu. Bridge dengan pakai guling Eno. Eno angkat kakinya. Angkat kakinya. Angkat bokongnya. Kakinya di lantai. Eno angkat bokongnya. Tarik gulingnya. Nah begitu. Iya. Tarik lagi. Yes. Nah seperti itu. Tinggal posisikan no. Geser-geserin aja. Ya. Rasakan dulu sejenak di situ ya. Rasa gulingnya di sana. Oke. Perlahan. Pelan-pelan. Angkat kaki yang kiri. Tekuk lutut kirinya. Dekatkan dengan dada. Lalu tendang ke atas. Lurus. Piparita karami. Satu kaki yang kiri. Nah rasakan kaki yang di bawah. Tetap men-support kaki yang di atas. Lalu pelan-pelan. Tumitnya dorong ke arah langit-langit. Setiap nanti kaki Anda akan naik dan turun dengan posisi lurus ya. Namun pastikan. Jangan dilakukan dulu. Pastikan pada saat Anda turun naikkan kaki. Terus mendorong tumit. Lalu jaga kakinya inner spiral. Terputar ke dalam. Jadi nanti setiap Anda turun naikkan kaki. Fokus Anda adalah sit bone sama tumit. Terus pakai perhatian itu. Agar nanti hamstringnya yang terus bekerja. Sambil squeeze sitting bone-nya. Oke siap ya. Exhale. Turunkan kaki kirinya ke depan. Lower belly-nya in. Lower back down. Inhale naik ke atas. Good. Exhale turunkan. Rasakan sekali pada saat turun. Tumit dengan sit bone bekerja sekali. Inhale naik. Exhale turun. Teruskan sendiri pakai nafas. Jangan cepat-cepat. Aku memberikan kesempatan bagi Anda melakukan sendiri. Cuma biasanya begitu aku berikan kesempatan bagi Anda sendiri. Tanpa digaiden. Anda suka terburu-buru. Jadi pastikan jangan terburu-buru. Karena begitu aku berikan kesempatan pada Anda. Aku bisa sambil menerangkan. Jadi kenapa terus mendorong tumit. Agar kakinya terus bekerja. Jari kaki Anda mau tidak mau akan bekerja pada saat Anda fokus mendorong tumit. Karena pada saat mendorong tumit. Tanpa aktifasi jari kaki itu tidak mungkin. Dan pada saat Anda mendorong tumit. Anda jadi paham. Sit bone terus tarik garis ke tumit. Sit bone tarik garis ke tumit. Kerasa Anda kakinya bekerjanya powerful sekali kan di situ ya. Dan jaga si kakinya biasanya pengen terputar keluar. Tidak boleh terputar keluar. Satu kali lagi turunkan ke bawah dan tahan di bawah. Tahan di situ. Tahan di bawah. Serendah mungkin dengan lantai. Stop. Dan engage kedua kakinya. Jadi engage ke kaki yang ditekuk. Engage kaki yang dipanjangkan. Tanpa Anda melentingkan pinggang. Karena bolster ini akan membantu Anda menekankan lower backnya ke lantai. Tapi kalau Anda mendorong tumitnya ke depan, lower backnya ke angkat. Itu Anda pakai aktifasinya yang tidak tepat. Masuk akal kan di situ ya. Good. Lalu perlahan angkat ke atas. Lurus lagi ke atas. Tahan ya. Masih kaki kiri di situ. Sekarang dengan pakai tepi luar. Tepi luar dan tepi dalam. Pikirkan dulu ya. Tepi luar dan tepi dalam. Kakinya tetap clap. Sekarang kita membuka ke samping. Kayak wiper. Bukalah ke samping. Ke kanan. Ya buka ke kiri. Lalu kemudian kembalikan lagi ke tengah. Good. Menggunakan otot paha luar yang membuka keluar. Menggunakan otot paha dalam yang menarik ke dalam. Silahkan. Sejauh mana Anda membukanya tergantung Anda. Jadi tidak perlu sesama sama semua orang sama. Karena nanti putaran gergel Anda tergantung tulang Anda masing-masing. Lalu kekuatan otot Anda masing-masing. Cuma di sini Anda tahu ya targetnya ya. Paha dalam. Lalu kemudian paha luar. Jangan salah pakai ototnya ya. Tuhan sudah menciptakan otot kita dengan cantiknya ya. Ada otot luar dan otot dalam. Jadi pastikan membuka pakai otot luar. Menarik pakai otot dalam. Cukup tahan dengan posisi ngebuka. Perhatikan posisi kaki yang di bawah. Tidak ikut-ikutan. Kakinya tetap lurus ke depan. Dan kaki yang di samping. Gunakan sekali kekuatan paha luar dan paha dalam Anda. Lalu engage atau squeeze kedua sitting bone itu. Good. Inhale berikutnya. Silahkan kembalikan lagi ke tengah. Good. Lalu perlahan. Silahkan turunkanlah kakinya. Netralkan dulu di posisi Anda bridge tadi. Sambil rasakan sisi kiri Anda. Lalu sekarang silahkan. Draw your right knee to your chest. Lalu perlahan silahkan dorong ke atas. Yes. Rasakan dulu di situ ya. Kaki kiri tidak kemana-mana. Kaki kiri membantu kaki kanan. Lalu pelan-pelan setiap kali exhale turunkan tumitnya. Panjang ya. Tidak boleh ditekuk. Karena pada saat sedetik aja kaki Anda ditekuk. Itu energinya agak lebih berat sebenarnya. Pada saat kaki Anda aktif. Itu semua muscle-nya bekerja secara sepenuhnya. Sedetik kaki Anda tidak aktif. Kekuatan otot Anda itu tidak bekerja bersama. Dan makanya akan lebih berat. Dan makanya akan menarik ke tempat yang tidak tepat. Yes. Jadi kita menggunakan alignment kita dengan benar. Lalu kemudian kita ngerti attitude-nya. Kita lakukan adalah untuk latihan kaki. Lalu kita lakukan dengan pakai hati. Dengan tujuan agar kakinya bekerja. Perutnya juga bekerja. Agar dapat mengaktifkan kakinya dengan benar. Bonusnya kaki Anda bisa kecil. Tahan di depan. Sejajarkan dengan lantai. Nah amati kaki kiri. Bekerja membantu kaki kanan. Amati si bolster itu bukan ditekan. Tetapi hanya membantu Anda. Good. Cukup. Lalu perlahan inhale. Angkat lagi ke atas. Good. Sekarang kita buka ke samping ya. Fokuskan tepi dalam dan tepi luar. Nah sekarang setiap kali exhale. Silakan Anda buka. Exhale buka. Tarik perutnya. Press lower back-nya. Rasakan perut bagian samping. Lakukan sendiri pakai nafas Anda sendiri. Gracefully ya. Jadi pada saat Anda melakukannya dengan attitude yang benar. Anda paham alignment-nya dengan benar. Anda akan bisa melakukannya dengan mindfully. lalu Anda menggunakan nafas. Sehingga nafas itu yang akan memberikan kekuatan dan mengkomplitkan semua sensasi yang terjadi di dalamnya. Kekuatan pikiran dan nafas dan tubuh. Sehingga Anda bisa melakukannya menjadi lebih kuat pada saat Anda semuanya connected. Bukan hanya karena Anda lemah pada saat Anda melakukannya sebenarnya. Tapi kadang-kadang mungkin Anda belum cukup connected dengan semua yang Anda lakukan itu. Jadi ini adalah skill. Lalu pelan-pelan silakan tahan di samping luar. Yes. Rasakan pada saat Anda buka ke samping itu bukan mengambang kakinya. Dan pada saat kita tahan statis seperti ini adalah untuk mengetes konsistensi Anda. Lalu kemudian fokus Anda. Sejauh mana Anda bisa menahan kaki itu dengan full attention, intention. Dengan aktifasi yang benar. Good. Inhale. Berikutnya kembalikan lagi ke tengah. Yes. Turunkan kakinya ke bawah. Ya. Luruskan kedua kakinya ke bawah. Relay kan sejenak di sana. Gunakan tumit untuk menekan ke lantai dan dorong ke depan. Agar nanti akan narik sampai pinggangnya. Ya. Rasakan dulu di situ ya. Cuman posisi bolsternya harus pas. Kalau bolsternya tidak pas itu narik ke pinggang. Tapi kalau bolsternya pas ini akan men-stretchingkan pinggang dengan nyaman. Terasa enak di situ. Enak ya di sini ya. Good. Rasakan dulu sejenak ya. Kita beberin itu perutnya. Good. Cukup. Lalu pelan-pelan kembali lagi tekuk lututnya. Oke. Sekarang akan lebih berat ya. Kaki yang kirinya ditekuk dan didekatkan dengan dada. Lalu pakai tumitnya. Pendang ke atas. Kita akan melakukan circling. Jadi pastikan Anda bayangkan girdle-girdle-nya. Sehingga nanti putarannya akan berputar di situ. Sehingga ototnya nanti tidak akan pabelit. Tahu kan pabelit ya bahasa Jermannya pabelit. Itu pakujut ya. Pakujut. Pakujut itu. Tampak bingung lagi ya. Tidak akan menjadi kusut gitu kan ya. Jadi seperti yang aku sampaikan ya shortcut-nya. Tip-nya adalah bayangkan girdle-nya. Pada saat Anda bisa membayangkan tulang pinggulnya. Seperti yang aku terangkan di Selasa kemarin ya. Yang pakai si Ruby. Bergerak di tulang pinggulnya. Seluruh ototnya akan mengikuti. Kalau Anda bisa membayangkan tulang Anda tersebut. Nanti gerakan kita akan memutar kakinya ya. Dekatkan dulu pertama. Sedekat mungkin kaki Anda dengan wajah Anda. Lalu perlahan buka ke samping luar. Turunkan ke bawah. Pada saat ke bawahnya itu berat. Sampai ke depan. Lalu dari depan naik lagi ke atas. Putarannya seperti itu ya. Tarik dekat dulu ke arah wajah. Putar ke samping. Keluar. Turunkan ke bawah. Dari bawah naik ke atas. Silakan ya. Ngerti ya putarannya? Silakan. Setengah lingkaran. Benar enggak? Jadi kayak bujur sangkar. Benar enggak bujur sangkar ya? Benar enggak? Penggaris bujur sangkar. Nah bayangkan penggaris bujur sangkar. Anda melakukan gerakan kaki Anda seperti itu. Setengah lingkaran. Jadi kaki Anda harus benar-benar powerful. Bergeraknya jangan cepat-cepat. Agar Anda bisa merasakan sekali semua putaran otot di kaki Anda yang diberikan oleh Tuhan. Dan pastikan jaga kakinya lurus. Karena begitu ditekuk sedikit ototnya akan menjadi longgar. Jadi seperti kayak kita mengencangkan tali jemuran. Begitu talinya, putaran talinya longgar dikit. Semuanya akan jadi berat ya. Itu pun yang terjadi dengan otot kita. Makanya kenapa kita harus the bone inside the bone. And then the muscle hugging the bone. Oke. Terasa ya putaran di sini ya? Cukup pedih ya di sekitar groinnya ya? Dan di sini sangat melatih kekuatan kaki Anda. Karena kaki Anda yang bekerja sendiri. Bekerja mandiri dia. Oke. Lalu perlahan. Kembalikan lagi dengan lembut pelan-pelan ke posisi netral Anda. Netral. Lalu perlahan tepuk lututnya di atas. Dan turunkan kakinya di samping kaki kiri Anda. Di samping kaki kanan Anda di lantai. Silahkan. Kaki kanan. Inhale. Tekuk lutut yang kanan. Draw your right knee to your chest. Tahan dulu di sini ya. Lalu pakai tumit Anda tendang ke atas. Ibu jaga kakinya terputar keluar. Kelihatan nggak bu? Pakai jempol Anda putar ke dalam. Tadi ibu rada nge-mutar keluar. Iya. Oke. Oke siap ya. Sekarang tariklah kakinya ke arah tubuh. Ke arah muka. Ada hamstring stretching. Lalu buka keluar. Putar keluar. Turunkan ke bawah. Sama seperti tadi. Setengah lingkaran. Yang berat itu pada saat berputar ke bawah ya. Dan pada saat putaran ke bawahnya. Jangan dilepaskan ya. Jadi jangan dilepaskan. Tetap kontrol. Jadi pastikan Anda tetap kontrol. Karena ada satu momen yang kakinya tinggal swit gitu kan. Seperti itu. Betul nggak bu? Jadi pastikan tetap kontrol. Tetap kontrol ya Eno ya. Jadi kita yang mengontrol dan tetap terus mendorong tumit. Rasakan sekali kekuatan tumit itu. Semoga Anda paham ya. Kekuatan tumit yang menentukan kekuatan kaki. Sambil sadari kaki yang kiri Anda tidak ikut-ikutan. Dan pastikan dengan bolster ini Anda menjaga kedua seat bone Anda tetap bekerja dalam posisi paralel. Dalam posisi yang benar. Jadi kalau nggak pakai guling itu biasanya akan cukup susah. Pakai guling itu membantu. Cukup pelan-pelan kembalikan lagi ke tengah. Good. Tekuk lututnya di atas. Turunkan kakinya lagi di samping kaki kiri Anda. Dan silakan luruskanlah kakinya ke depan dengan mendorong tumit Anda. Rasakan itu kaki. Dan ini adalah semi-back bend ya. Di mana perut Anda terbuka. Tapi pastikan posisi tubuh atas Anda tetap dengan wrapping shoulder. Jadi wrapping shoulder itu dipakai dalam semua pose. Jadi Widya sama Eno yang sudah dapat prinsip wrapping shoulder-nya. Dipastikan di posisi ini terus pakai ya. Akan terasa sekali menyelamatkan leher Anda. Sehingga bebannya tidak di leher. Tidak di bahu. Oke cukup. Silakan tekuk lagi lututnya. Terakhir. Sekarang perlahan kedua kakinya. Draw your knee to your chest. Bawa kedua lututnya ke arah dada. Kakinya dibuka selebar pinggul. Lalu kemudian tumitnya tendang ke atas. Sekarang mari kita putar dengan kedua kaki. Pertama tarik dulu ke arah wajah. Kedua kakinya. Lalu silakan putar kedua kakinya seluara. Buatlah lingkaran. Enjoy ya. Mau teriak-teriak? Silakan. Tetap pakai tumit Eno. Tetap pakai tumit. Tetap berusaha pakai tumit itu yang susah. Betul? Betul. Silakan. Tadi satu persatu. Sekarang dua-dua kakinya. Ingat. Usahakan kakinya tetap dijaga lurus. Kenapa kalau kedua-duanya tidak bisa lebar-lebar ya? Karena kan saling menarik, Bu. Kalau satu kaki kan dia bebaskan. Kalau dua kaki kan kedua ototnya akan saling menarik. Wajar, Bu. Iya. Karena kalau ibu bebas kedua kakinya itu berarti kakinya lepas. Gitu enggak? Lepas dari girdernya, dari korlnya. Gitu kan? Oke. Usahakan kakinya tetap lurus ya Eno ya. Bila capek boleh beristirahat. Baru teruskan lagi. Tetapi jangan sampai ditekuk. Karena kalau ditekuk seperti yang tadi aku bilang. Ditekuk itu jadi longgar. Dan kalau longgar itu banyak bahayanya. Seperti kalau jemuran, Anda taruh jemurannya di tali Anda. Begitu tali jemurannya longgar, itu semua bajunya akan jatuh ke bawah. Demikian pun juga dengan kaki kita. Cukup panas semuanya di situ? Lalu kemudian tahan sampai ke atas. Tahan dulu di atas, di atas, di atas. Lalu buka kakinya ke samping kiri kanan. Kita tahan dengan ngangkang pose di sini. Tahan dengan posisi kakinya dibuka ke samping kiri kanan. Nah pastikan eno, tumit dengan bokongnya satu garis. Apakah tumit dengan bokongnya satu garis? Coba di sini Anda bermain. Tumitnya dorong ke luar. Tumitnya tarik ke dalam. Pakai tumitnya? Enggak, pakai tumit. Tumitnya dorong. Tumitnya tarik. Jadi yang kelebihan. Lututnya tetap lurus. Kakinya tetap lurus komang. Jadi tumitnya dorong lebih luar. Tumitnya tarik lebih dalam. Apa rasanya? Terasa ya di situ ya? Tumitnya tetap didorong. Iya. Enggak, maksudnya tumitnya tetap didorong bu. Maksudnya pakai tumit kita, kakinya didorong lebih luar. Kakinya tarik lebih dekat. Jadi kakinya melewati pinggul. Kakinya melewati pinggul. Kakinya sejajah dengan pinggul. Agar Anda bisa menampatkan posisi yang tepat di situ. Lalu pelan-pelan rapatkan kedua kaki dengan kekuatan yang sama. Tidak boleh ditekuk. Lalu pelan-pelan dari posisi ini perutnya benar-benar ditarik masuk ya. Excel-nya Anda turunkan kakinya ke depan lurus. Lurus, 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 lurus. Stop, Komang. Stop di situ. Sekuat apakah kakinya lurus ke depan. Turun lagi. Turun lagi, Widya. Turun lagi, Widya. Turun lagi, Widya. Stop. Dorong terus tumitnya. Nafas di situ. Jadi kalau plank, terus dorong tumitnya. Rasakan otot paha atas Anda bekerja. Benar nggak di sini? Jadi rasakan sekali di posisi plank ini. Posisi kakinya begini. Bukan menoyot. Menoyot itu bahasa Indonesia-nya apa ya? Bukan doyong ke bawah. Silvi, kurang turun. Ini kalau yang nonton pertamanya gila. Itu gurunya teriak-teriak katanya ya. Tumitnya terus dorong ke depan. Rasakan powerful itu kaki belakang. Dapat ya? Dan silakan pelan-pelan turunkanlah kakinya ke lantai. Rilekan sejenak di sana. Anda boleh merelekan dulu sambil rasakan perutnya. Oke. Boleh ditepuk-tepuk perutnya. Boleh diputer-puter diusap-usap perutnya. Sayangilah perut Anda. Rasakanlah perut Anda yang Anda latih itu. Perut Anda akan berterima kasih diberikan latihan ini. Walaupun Anda merasakan sakit. Walaupun aku sakit. Tetapi mereka berterima kasih. Jadi pada saat kita bergerak. Kita konek dengan tubuh kita dari dalam. Kita akan jadi tahu apa yang mereka inginkan juga. Karena biasanya kan kita bergerak berdasarkan apa yang kita inginkan sendiri. Sudah. Takut lututnya. Lalu kemudian gerolongkanlah si bolsternya di bawah kaki Anda. Terus. Terus. Sampai di bawah tumit. Di bawah ankle. Sampai kakinya taruh di bawah ankle Anda. Gunakan si bolster itu. Ya. Ya bolsternya di bawah ankle. Terima kasih Ibu mengkoreksi. Tak taruhlah. Enkelnya di bawah. Eh bolsternya di bawah. Enkelnya di atas bolster. Jadi ankle-nya di atas bolster. Terus terserah di situ ya. Maaf ya. Kepala sama mulut suka tidak konsisten. Eh tidak konsisten. Tidak konek. Nah flatkan kakinya. Oke flatkan kakinya. Tumitnya tetap didorong ke depan. Sehingga si bolster itu membantu untuk mengaktifkan tumitnya. Mendorong ke depan. Nah koneksikan tumitnya dengan perut bagian, dengan bokong Anda. Tangannya di belakang kepala. Terakhir. Dari tadi terakhir mulu ya. Good. Lalu perlahan dari sini. Silakan pada saat exhale. Tekan ribnya ke bawah. Back ribnya ke bawah. Angkat kepala sama punggung. Arahkan sikunya ke arah jempol kaki Anda tersebut. Jadi tumit terus dorong. Back rib tekan ke lantai. Mengaktifkan perut atas. Mengangkat kepala sama punggung. Lalu sikunya dengan wrapping shoulder. Arahkan sikunya ke arah jempol kaki. Tumit dorong. Arahkan siku ke jempol kaki. Sementara perut atas dan perut bawah. Kita tekan ke lantai. Terasa enggak itu perutnya? Dapat? Dapat ya? And exhale, riliskanlah. Dan silakan pakai tumit Anda untuk menendang si bolsternya ke depan. Jadi kaki Anda bebas di matras Anda. Silakan tekuk lututnya. Bergulinglah ke satu sisi. Dan kembalilah ke posisi duduk Anda. Dari posisi duduk Anda. Mari kita jongkok. Lumayanlah itu. Sudah hampir satu jam. Cuma perut doang ya. Betul enggak? Seperti itu ya. Oke. Lalu perlahan kita setengah utana sana. Jadi kita perlahan. Kita itu men-respect. Jadi dengan kita ngerti. Dengan kita pakai attitude ya. Pakai sikap. Kita jadi men-respect semua yang kita lakukan pada tubuh. Jadi disini sengaja kita berikan di tekuk dulu. Memang agar bokongnya bernafas. Betul enggak? Tadi bokongnya kan semuanya di-stretching terus ya. Jadi sekarang dibuat bokongnya lebih bernafas. Seperti tadi perut kita kasih nafas. Baru kemudian gulunglah tubuh Anda pelan-pelan ke posisi berdiri. Angkat kedua tangan dari samping kiri kanan. Circlekan. Bawa energi dari kedua kaki dari seluruh tubuh Anda ke atas. Dan pada saat buang nafas mari kita turunkan lagi perlahan. Teruskan. Bolster stay. Stay there. Sunflower. Tetapi dengan memakai full powerful. Biasanya kita lakukan sunflower-nya kan dengan relax ya. Kali ini aktifkan dengan membawa energi dari kaki. Lalu rasakan di bawah ke kedua tangan. Biar setengah tangan Anda pun juga yang tadi tidak bergerak banyak. Kita berikan energinya. Jadi kita bagikan semua energi dari kaki ke tangan ke seluruh tubuh. Jadi setiap kali inhaling bawa bangun seluruhnya. Dan tubuhnya pun juga stretching kan. Bila perlu pada saat Anda begini Anda tahan. Baru kemudian Anda turunkan lagi. Lagi ya. Sampai benar-benar rasakan seluruh tubuhnya terasa bangun. Satu putaran lagi kita tarik perlahan ke Urva Hastasana. Satukan kedua tangannya. Lalu kemudian perlahan. Jadi kayak bikin pestol seperti ini ya. Tangannya kayak bikin pestol seperti ini. Lalu pelan-pelan Anda panjangkan ke atas. Jadi dengan seperti pistol itu akan membawa stretching kita seluruh tubuh kita menjadi lebih maksimal. Inhale rasakan jari kakinya menjejak dengan benar. Lalu draw all the energy in and up sampai ke tangan Anda. Dan kemudian pada saat buang nafas silahkan turunkan perlahan. Tekuk lututnya lagi. Dan turunkanlah tubuhnya. Kaki kiri bawa ke belakang. Turunkan lutut kirinya. Turunkan punggung kaki kirinya. Lanjut. Nafas. Rasakan dulu di sini. Stretching pahanya. Karena kan tadi kakinya sudah hidup. Betul? Dapat ya. Angkat kedua tangan ke atas. Menekan punggung kakinya ke lantai yang belakang. Lalu menarik energinya ke atas. Sehingga Anda tidak menekan lutut. Lalu terus pakai fokus Anda. Dari kedua sitting bone. Draw the energy to the hamstring. Agar dia mengaktifkan paha bagian atas. Pakai itu saja. Anda sudah mengaktifkan paha bagian depannya. Lalu tailbone-nya tuck down. Perutnya ditarik masuk. Lalu kemudian panjangkan side body-nya dengan kedua tangan Anda. Cukup turunkan tangan. Sekarang ambil balok. Apa rasanya dengan kaki lebih tinggi? Yang pasti akan terasa lebih stretching kaki kirinya dong. Betul? Oke. Nah yang sering menjadi terjadi adalah Pak perut kanan nempel dengan paha kanan. Betul enggak? Nah jauhkan perut kanan dengan paha kanan. Seperti ada lengkeng. Enggak lengkeng sih yang lebih gede apa ya? Yang lebih gede apa? Buahnya di sini ya? Capi. Hah? Capi. Pokoknya seperti ada sesuatu di sini yang membuat si... Pelam. Kayak ada bola tenis lah. Yang paling gampang. Kayak ada bola tenis di sini ya. Sehingga perut kanan Anda tidak menempel dengan paha kanan. Oke. Kalau kurang seimbang tangan kanan Anda boleh di atas paha kanan. Nah, side traction-nya adalah dorong paha kanannya ke depan. Terasa enggak itu membantu? Terasanya agar perut kanan tidak dekat dengan paha kanan. Tetap di sini. Kalau Anda cukup seimbang, angkat kedua tangannya ke atas. Ya. Rasakan itu keseimbangan kaki. Terasa paha bagian kirinya di situ? Good. Ya. Terasa sekali kan di situ ya? Good. Dan exhale turunkan. Lepaskan dulu baloknya. Mari kita stretching-kan dulu atau netralkan dulu di posisi utkasan. Gutkasan. Good. Lalu kemudian stretching-kanlah di posisi down dog. Nah, pada saat down dog itu biarkan kakinya bernafas. Karena tadi kan kita kontrakan. Betul enggak? Jadi, karena kalau Anda ngerti tujuan dari pose itu, begitu Anda lakukan sesuai dengan instruksi gurunya, Anda connect dengan badannya, itulah yang terjadi. Pertahankan posisi punggungnya yang tetap lurus seperti itu ya Eno ya. Nafas. Sylvie, Sylvie jangan lurus kakinya. Tekuk aja lututnya. Punggungnya yang luruskan Sylvie. Kepala kamu jangan kelebihan. Kepala kamu sejajar dengan telinga. Jadi, Sylvie, aku sarankan sering-sering melihat lagi video-video kita dulu ya. Oke. Lalu perlahan luruskan ke depan plank. Nah, praktekkan tadi yang tumit didorong ke belakang. Bagus, Widya. Eh, aku suka. Eno, perutnya tarik lagi masuk. Sylvie, jangan berat ke depan. Pakai tumit kamu yang didorong ke belakang. Ya, berarti Sylvie belum dapet. Di sini kerasa enggak dengan pakai tumit enteng sekali kan plank-nya ya? Enteng enggak, Bu? Enteng enggak. Dan silahkan turunkanlah lututnya. Enteng katanya loh. Widya, sudah lebih enteng kan Widya ya? Rasa ya. Jadi, Sylvie, tadi kalau di bolster, kamu benar-benar bisa mendapatkan intinya. Di sini tuh kerasanya akan enteng sekali. Oke? Second side. Ini ibu-ibu yang dua di sini tahu enggak? Ngobrol sendiri. Aku lihat ke screen, mereka ngobrol sendiri. Nakal ya. Nakal ya. Nakal, ibu-ibu di sini. Oke. Kita harus berhasilkan itu ya. Kalau menang jondok. Iya kan? Kita turunin tinggi, ke utasan tinggi, terus baru tendang rumitnya. Jadi flex. Ternak. Oke, sekarang rasakan dulu di situ ya. Draw the line dari sitting bone ke hamstring. Itu akan menyelamatkan lutut Anda. Betul? Oke. Tailbone-nya tuck down. Lower belly in. Lalu self-adjustment, side body-nya panjang. Dan di sini self-adjustment juga. Tarik. Agar rasakan kulitnya lepas dari sini. Dapat enggak? Dapat. Lalu kemudian Anda siap mengangkat tangan Anda ke atas. Yes. Kaki yang pokok. Bagus sekali video ya. Rasakan dari kaki yang pokok. Tidak ada sakit lututnya. Energinya terbawah ke atas. Mukanya relax lagi. Agar energinya dari inside-nya keluar. Inside out. Jadi di sinilah kita bisa merasakan bagaimana aura dari posis kita dari kita menyusun dengan baik. Attitude dan alignment dengan action. Auranya keluar. Lalu kemudian exhale silahkan turun. Tentanglah tangan. Ambil dulu baloknya. Kalau yang lututnya cukup sengsara. Boleh dialasi lututnya ya. Lipat emas terasnya. Atau ambil towel. Silahkan alasi lututnya. Kalau yang cukup-cukup keras. Tulangnya kayak aku ya. Sebenarnya aku itu kan boni sekali. Biasanya lututku langsung terasa. Walaupun aku sudah mengaktifkan. Aku perlu alas lagi. Oke di sini sama prinsipnya. Dorong lagi agar perut kirinya tidak menempel pada pahas kiri. Side body-nya panjangkan. Bila Anda perlu self-adjustment. Karena tidak ada adjustment di sini. Baru kemudian angkat kedua tangannya ke atas. Squeeze the leg into the midline. Betul nggak seperti itu? Jadi bantu inhale squeeze. Exhale. Angkat atau panjangkan energinya ke atas. Buat aura dari dalam diri Anda keluar dari pose ini. Walaupun terasa sengsara. Merasakan pedihnya. Merasakan beratnya di situ. Betul nggak? Bagaimana merasakan semua sensasi. Tetapi Anda bisa memberikan aura yang keluar. Good. Exhale. Turunkanlah. Lepaskan baloknya. Kalau double begini sibuk bu. Tekuk lututnya dorong bokongnya ke belakang. Utasan lagi. Sebelum ke down dog. Baru kemudian Anda boleh luruskan down dog. Silvi pastikan target kita down dog itu punggungnya lurus. Jadi kalau Silvi tiap kali kamu meluruskan kaki punggungnya kompensasi. Lututnya ditekuk Silvi. Punggung kamu yang luruskan. Oke. Nafas. Lalu perlahan. Silakan luncurkanlah ke depan plank. Tumitnya dorong lagi ke belakang. Silakan plank yang kedua. Aktifasi kaki dari kita latihan perut tadi. Silvi tumitnya yang didorong ke belakang. Tubuh kamu itu terbawa ke depan dan berat ke bawah. Pakai tumit kamu aktifasikan kakinya. Yes. Lalu perlahan silakan turunkanlah lututnya lagi. Kaki sekarang baloknya yang ada di belakang. Di punggung kakinya. Jadi punggung kakinya lebih tinggi. Untuk memberikan stretching yang lebih tinggi di paha bagian dalamnya. Dapat enggak? Dapat di situ? Pakai punggung kaki ya. Kayaknya lebih sakit begini. Lebih sakit ya. Karena tadi kan sudah panas. Sebenarnya ini lebih terbuka. Pakai ganti. Sudah. Biar enggak sakit kalau pakai bolster. Sini. Masih kiri. Kalau kakinya mulai enggak enak. Pakai alas ya. Seperti ini. Jadi tujuannya untuk lebih membuka paha bagian dalam sebenarnya. Paha bagian atas Anda. Terasa enggak? Terasa kan? Terasa ya. Kalau tadi pakai balok kan keras ya. Kalau pakai bolster enak. Dapat? Nafas di situ. Lalu panjangkan tangan kiri Anda ke atas. Tangan kiri ke atas. Tarik ke samping kanan. Agar membuka daerah ini. Terasa enggak? Tangan kanannya di atas paha kanan. Traction pahanya ke depan. Terasa enggak itu enaknya di situ? Nafas. Good. Rasakan dulu di situ ya. Rasakan punggung kakinya. Lalu perlahan tangannya kembalikan lagi ke tengah. Turunkan tangannya ke bawah. Ganti kaki. Jadi punggung kaki itu menekan bolster. Lalu energinya ditarik ke atas. Jadi bukan punggung kakinya hanya ditekan saja. Tetapi bagaimana energinya ditarik. Sehingga pembukaan paha yang kanannya akan lebih terasa. Oke. Tangan kanannya angkat ke atas. Tailbone. Panjangkan. Oke. Terasa di situ ya. Jadi sepertinya dari sini ibu. Ini ya. Terus. Ini pun juga sama. Kalau ini kan agar tidak nungging. Ini tailbone. Tapi sebenarnya ini ibu. Tinggal draw the line dari sitting bone sampai ke hamstring. Agar nanti ininya langsung bekerja. Seperti itu. Oke cukup. Silahkan kembalikan lagi ke tengah. Turunkan lang. Bolsternya dorong dulu. Pastikan posisi down dognya. Ya pada saat table ini. Anda sejajar sesuaikan jaraknya width. Jangan lupa sesuaikan jarak. Jadi pada saat kita masuk ke down dog. Kita posisinya tidak terlalu dekat. Silahkan utkasan. Lalu kemudian down dog. Kakinya munduran sedikit. Semuanya yang di sini. Yang di sini ya. Bukan yang di sana. Oke. Lalu jinjitkan lah. Jinjitkan. Silahkan jinjitkan. Down dognya jinjitkan. Down dognya jinjitkan. Jinjitkan. Tunggingin itu bokong ke atas setinggi-tingginya. Eno jangan kompensasi ke punggung. Tetapi dorong pantatnya. Biarkan seluruh pantatnya terlihat oleh dunia. Show your butt to the world. Good. Regangkan itu semuanya. Dan perlahan luncurkanlah ke posisi plank. Tumitnya dorong ke belakang. Meluncur ke depan plank. Plank yang ketiga. Cakep Widia. Good. Tumit. Jadi jangan ketinggalan tumitnya. Betul gak? Karena kita biasanya kalau plank. Meluncur ke depan. Tumitnya ikutan. Betul gak bu? Jadi tumit itu yang mengatur. Silvi. Ini yang ketiga kali. Terus tumitnya dorong ke belakang. Silvi. Perutnya akan bekerja pada saat tumit kamu. Didorong ke belakang. Dan tangan kamu. Jangan pasrah. Berat ke bawah. Karena kalau pasrah. Berat ke bawah. Beratlah semuanya. Cukup jelas Silvi? Ya lumayan. Dengan aku ngomong sama Silvi. Mereka nahannya cukup lama. Betul gak? Dan turunkanlah lututnya. Kenapa? Sekarang si maha-nya yang di atas walster. Paha. Paha. Atas lutut. Bukan paha ya. Lihat dulu ke sini ya. Seperti ini. Kakinya di belakang. Kakinya di belakang. Seperti ini. Jadi kakinya lanjut. Pahanya di belakang. Ini akan membantu membuka pahanya. Biasanya kan kita pakai wheel. Ingat kalau yang pernah pakai wheel. Ingat. Ingat. Yang pakai wheel. Ditaruh di sini wheel-nya. Untuk membuka pahanya lebih dalam. Ini akan cukup sengsara ya. Karena pahanya ngebuka sekali. Widya kerasa di situ? Jangan ditekan lututnya bu. Sekarang aku periksa. Coba kamu si bolsternya turunan dikit. Nah. Kebawahan. Pas, pas, pas. Kakinya munduran lagi dikit. Kaki kamu nge-sot. Kaki kamu nge-sot. Yes. Nah. Seperti itu. Keraca Widya. Jadi lututnya tidak 90 derajat. Kayak komang. Betul komang. Seperti itu. Jadi kerasa sekali bukaan di sini kan. Jadi bukan lututnya begini enok. Bukan lututnya begini ya. Kalau lututnya begini memang gak kerasa apa-apa. Tapi di sini. Dan kakinya ke depan. Iya. Pakai jari kaki. Terus di sini. Pakai jari kaki. Dapat ya. Rasain dulu di situ. Good. Nafas. Kalau abis ini Anda sudah cukup stabil. Angkat kedua tangannya ke atas. Wah. Ini yang namanya. Pada saat kita lakukan lunges. Itu lebih dalam. Jadi rasa stretchingnya terasa sekarang. Dapat ya. Lalu kemudian turunkan. Ganti. Yang di sini enak katanya. Apakah yang di sana sengsara. Yang di sini enak katanya. Dan mereka. Mereka pengen yang belakangnya pakai punggung kaki. Bukan pakai jari kaki. Seperti ini. Jadi bukan lututnya. Jadi ini enak untuk yang sakit lutut. Jadi dia terbantu. Betul nggak? Ini yang kanan aku lebih tight dibanding yang kiri. Penghutusnya seperti ini kan. Kalau bisa nggak ada lutut. Nggak ada lutut. Ininya stretchingnya bekerja dengan sempurna. Jadi untuk membantu stretching si pahanya. Lalu angkat tangannya ke atas. Jangan menekankan si lututnya di bolster ya. Bolsternya itu sebagai landasan. Bagus. Lalu excel silahkan turunkan. Lalu. Bolsternya bawa ke depan. Lihat ya. Semoga bolstel-bolstel Anda cukup pas ya untuk melakukan seperti ini. Lihat ya. Ini untuk membuat si shouldernya lebih kokoh. Sehingga nanti si pantat Anda, kaki Anda bisa bekerja lebih benar. Dan pada saat kakinya bekerja lebih maksimal, otomatis kakinya akan lebih terasa. Semoga bisa dapat sensasinya ya. Masuklah ke posisi down dognya dengan puncak kepalanya taruh di bolster. Puncak kepalanya taruh di bolster. Kerasa nggak Widya di situ? Kalau bolsternya kurang tinggi, biasanya nggak pas. Tapi kalau bolsternya pas, akan pas. Seperti kalau kita pakai wheel. Sangat membantu mengokokkan bahunya. Terasa nggak Komang? Tangan kamu kurang maju. Tangan kamu kurang maju. Nggak, udah betul tadi posisi kamu. Ya, tangannya kurang maju. Ibu udah pas. Terasa nggak Bu fungsi bolster itu? Rasa bolster itu mensupport kepala kita. Terasa nggak? Terasa nggak fungsi bolster itu membantu shouldernya naik ke atas. Dapat ya? Semoga Anda mendapatkan maknanya. Nah, di sini Sylvie. Jadi kelihatan sekali Sylvie punggungnya bisa terbawa lurus dengan kepala kamu di bolster. Bagus eno, punggungnya akan terbawa lurus lagi. Ya, selalu perlahan silahkan turunkanlah lutut Anda. Terakhir ya, ini sudah tinggal sisa lima menit. Hari ini dapat bonus ya, sampai selesai jam 10. Pakai yang kiri lagi. Lihat dulu ya. Seperti ini ya. Ini nanti rasanya aduha ya. Silahkan menikmati keaduhaian Anda. Boleh pakai balok di sini. Kalau kira-kira tangannya kurang panjang. Tangan kiri yang di lantai, Komang. Tangan kiri di lantai. Lalu putar tubuhnya ke kanan. Pegang kaki kairinya dengan tangan kanan. Kan kaki kiri yang di belakang. Tangan kiri yang di lantai. Dapat ya? Silangan. Silangan. Good. Pastikan si lututnya tidak nekan ke bolster. Ya, sekerasa itu Sylvie bagus sekali. Nafas. Dan pakai balok itu jadi lebih tinggi sebenarnya. Tangannya. Benar enggak? Kalau enggak pakai balok akan lebih berat. Cukup. Kembalikan lagi ke tengah. Ya. Kakinya tetap di sana. Semoga bisa dapat dipegang. Yang biasanya enggak kepegang. Kurang belakang si lututnya, Komang. Kurang belakang lututnya. Lututnya kurang belakang. Lututnya semakin geser ke belakang. Eno, bukan lututnya di atas bolster ya. Jadi si puncak lutut itu tergeser oleh bolster. Bagus, Widya. Coba kalau kamu agak nge-sot ke depan. Biar bolsternya di situ. Kamu nge-sotan ke depan. Lagi, ke depan lagi. Enggak. Biarkan bolsternya di situ. Bolsternya jangan ikutan. Nah, seperti itu. Terasa enggak itu tambah terasa pahanya. Jadi bukan lututnya nekan bolster. Lututnya sebagai landasan. Komang nekan bolster itu. Good. Keluarlah. Kita akan lakukan sisi yang satunya. Ya, jadi pahanya. Pahanya gini loh. Jadi tujuannya agar gini. Ya, lihat ya. Tujuannya bukan agar begini. Lihat dulu ke sini semuanya yang di sana. Bukan gini loh. Bukan gini loh. Kalau gini percuma lututnya ditekan. Tujuannya adalah untuk ngebuka. Jadi landasan. Kelihatan Wid? Jadi di atas paha. Kelihatan enggak Komang? Bukan di sini. Gelosorin. Tambah gelosor itu tambah nikmat. Bagaimana cara kita menambah sakit tubuh kita? Oke. Sisi yang kanan. Di atas lututnya Komang. Gelosorin. Jadi di sini nih. Di bagian ini nih. Di sini nih Komang. Di bagian sini. Lagi. Naikkan glossernya. Naikkan. Enggak ada. Nah, di situ. Yes. Terus ya Widya ya? Nah, coba pegang di belakangnya. Enggak nyampe juga. Walaupun sudah ditinggiin. Ya, lumayan. Buka dada kamu. Ingat pakai prinsip wrapping shoulder. Kalau pengen dapat pegang kakinya. Nah, lumayan enok. Ya. Tapi lutut depannya tetap 90 derajat. Bagus, Silvi. Dadanya putar lagi ke depan, Sil. Yes. Seperti itu. Nah, dapat bu. Ibu masih di bawah lutut. Pahanya kurang kayak Komang seperti itu. Karena ini akan membuka paha. Keluar dari pose itu. Lututnya jangan-jangan diluruskan dulu. Tetap ditekuk. Karena kita akan ke yang posisi ini. Masa kan ya? Awas tinggi. Kan baru betul kan, Bu. Itu yang dirasain. Oke. Yang di sana kalau sudah silahkan keluar. Dari pose-nya. Keluar. Ya. Biarkan pose-nya di belakang. Punggung kakinya taruh seperti ini, ya. Tekan punggung kakinya ke bolster. Lalu angkat lututnya dari lantai. Pakai punggung kaki itu untuk mendorong bolsternya ke belakang. Untuk menetralkan lagi perut dan groin bagian depan. Keningnya tempelin di lantai. Ya. Jadi tekan punggung kakinya ke bolster. Pakai kekuatan punggung kaki dorong ke belakang. Sampai kedua groinnya terasa lagi. Terasa? Ya. Jadi mengembalikan lagi kedua groin yang mungkin tadi kiri kanan rasanya berat sebelah. Ini dikembalikan lagi groin-groin Anda semua di situ. Keningnya tempelin saja di lantai biarkan relax. Good. Cukup. Tendanglah bulingnya ke belakang. Lalu pelan-pelan silakan perlahan kembalilah ke posisi child pose Anda. Child pose. Lalu duduk. Bolsternya bawa ke depan. Dan di sini mari kita child pose-nya pakai bolster. Dorong. Lihat ya. Dorong dulu ke belakang. Baru dorong ke depan. Jadi Anda harus memanjang dulu ke belakang. Baru kemudian ke depan. Kita ke child pose. Silakan bahu-bahunya yang tadi mungkin miring-miring mereng-mereng. Punggungnya yang tadi miring-miring mereng-mereng. Luruskanlah. Amin. Lalu excel berikutnya silakan kembali lagi ke posisi duduk Anda. Kaki yang kiri kita buka ke luar. Kaki kanannya dilipat. Bolsternya kalau yang bisa di luar ya di luar. Yang bisa di dalam, di dalam. Kaki kiri ya sejajar seperti ini. Kaki kiri yang diluruskan. Kaki kanan yang dilipat. Rilekkan kepalanya. Atur dulu posisinya ya. Lalu kemudian rilekkan. Nah bila perlu si bolsternya ini ya. Tepi ininya. Lihat komang bolster ini tepinya. Senderin di sini. Jadi kita bisa tersangga. Kalau perlu pakai ini bisa. Lalu rilekkan kepalanya. Tangannya rilek aja. Seperti ini ya. Surrender. Untuk merilekkan sisinya. Tapi bukan berarti hanya surrender bubrak begitu saja ya. Anda tahu posisinya seperti ini. Kepalanya rilekkan. Jadi makanya aku pakai siku begini ya agar kepalanya rilek. Aku pakai balok seperti ini agar kepalanya rilek. Kakinya dalam posisi yang sudah betul di situ. Lalu rilekkan. Biar otot-ototnya yang tadi tegang menjadi rilek. Cukup. Lalu pelan-pelan keluar dari posi itu. Oke lepaskan. Ganti. Kaki yang kirinya dilipat. Kaki kanannya dibuka. Kalau misalnya susah di luar boleh di dalam. Jadi alternatif ya boleh di luar atau di dalam terserah. Si bolsternya dekatkan dengan tubuh. Rileks. Tangannya yang gini rileks. Jadi ada memanjang tapi dengan lembut. Terasa enggak? Perpanjangan dengan lembut. Bagaimana kakinya pun dipanjangkan tapi dengan lembut. Cari posisi Anda yang bisa menaruh posisi lehernya dengan nyaman. Kita jadi usaha sendiri bagaimana merelekskan diri kita. Mencari posisi yang lebih rileks. Cukup. Padahal baru pewek kata Burisate. Sekarang kakinya dibuka dua-duanya. Siapkan baloknya bila perlu. Opsi pertama Anda boleh lakukan begini. Kalau Anda cukup lentur. Punggungnya akan melengkung sedikit tapi bukan berarti kita lengkungin dengan sengaja. Karena ini kan ngeganjel ya. Betul enggak? Dengan bosernya di sini di atas rusuk. Itu akan membantu kita tidak terlalu melengkung. Kepalanya rileks. Boleh tengokkan ke kanan atau ke kiri. Terserah. Yang penting buat diri Anda nyaman. Aku tidak bisa miring karena ada earbud di telingaku. Fokus kita adalah kaki bagian dalam dan luar. Lalu kemudian kaki bagian bawah. Lalu perlahan silahkan kembalikan lagi tegak keluar dari posenya. Terakhir. Tahu kan semuanya di situ? Tahu ya. Jadi nanti bahunya adalah di bagian atas. Siapkan kepalanya di sini. Dan sebut langkung Anda berbaring sepanjang ini. Ya, kakinya lurus. Silahkan posisikan tubuh Anda masing-masing di situ ya. Pastikan Anda rasakan bolsernya mensupport seluruh tulang punggung Anda. 82. Silahkan posisikan tubuh. Terima kasih.